Ya, informasi lainnya, Bupitra Pesona Hutan Pinus Kalilo di Kabupaten Purworojo, Provinsi Jawa Tengah, mampu mendongkrak perekonomian warga. Jumlah kunjungan yang terus bertambah diharapkan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan warga di sekitar objek wisata tersebut. Dan selain itu, Anda dapat melihat batu tumpang konon tempat meditasi leluhur dusun Kalilo. Perjalanan ke tempat wisata, Hutan Pinus Kalilo, yang berada di perbatasan Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Purworojo, Provinsi Jawa Tengah, semakin mudah dengan kondisi jalan yang sudah baik. Wisata ini terletak di Dusun Kalilo, Desa Tlogoguo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworojo. Objek wisata ini baru saja diresmikan tepat pada 22 Oktober 2019. Memasuki lokasi hutan pinus Kalilo, pengunjung bisa menikmati udara sejuk di bawah rindangnya pepohonan pinus yang berjajar rafi. Wistawan yang datang juga disugui sejumlah spot-spot foto menarik. Panorama alam dari ketinggian memperlihatkan kemegahan jajaran Bukit Menoreh yang hijau nan asri. Bahkan, para pengunjung juga bisa melihat keunikan batu tumpang yang konon dijadikan tempat meditasi para leluhur dusun Kalilo. Yang pertama tuh suasananya ya, hening, tenang. Terus yang paling penting tuh udaranya yang sejuk banget dan fresh banget. Jadi bisa menenangkan pikiran sejenak lah disini. Terus juga pemandangannya luar biasa. Bisa menikmati, bisa bikin pikiran fresh gitu. Akses ke sini sudah jalan, sudah bagus. Tinggal kurang informasi ke masyarakat. Karena banyak yang nggak tahu juga. Saya kan pertama kali juga ada ke sini, seperti itu. Salah satu pengelola hutan Pinus Kalilo mengaku objek wisata ini sebenarnya sudah dibuka sejak 26 November 2016. Namun saat itu, hanya dikelola seadanya oleh para pemandu melalui karang taruna dusun Kalilo. Melihat potensi yang ada dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat setempat, pemerintah Kabupaten Purworejo lantas meresmikannya menjadi salah satu objek wisata unggulan. Kini, jumlah kunjungan wisatawan setiap harinya mencapai 200 orang. Bahkan, pada hari libur bisa mencapai 500 pengunjung. Kondisi ini ternyata sejalan dengan geliat perekonomian masyarakat lokal. Sejumlah warga turut menjadi pengelola dan membuka usaha di tempat wisata ini. Kunjungan yang semakin hari semakin rame, terus apa namanya kita bisa memberi pekerjaan kepada teman-teman kita yang belum punya pekerjaan, terus ada beberapa warung yang itu juga dikelola oleh warga, jadi itu perputaran ekonomi yang mulai membaik. Senang, senang, terus alhamdulillah pengunjung banyak tiap hari. Ibu, kalau dulu waktu tidak dibuka sebagai wisata itu, dulu gimana Ibu? Ibu yang enggak. Ibu cuma seorang petani. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan wisata hutan Pinus Kalilo juga mendapat dukungan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Asisten Direktur Kantor Perwakilan BI Jateng, Ignasius Adi Nugroho, mengatakan pihaknya akan menambah sejumlah amenitas seperti toilet, musolah, untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Bahkan tak menutup kemungkinan, BI Jateng juga akan membantu meningkatkan atraksi di objek wisata ini agar terus menopang perekonomian warga setempat. Ini bagian support kami ya ke perekonomian dan pemberdayaan, terutama pemberdayaan masyarakatnya. Nah, masyarakat di sini masyarakat Karilo yang kebetulan memberdayakan hutan ini sebagai bentuk dari tadi ekonomi kreatif. Plus, salah satu upaya kita untuk mendorong wisata. Karena kan wisata juga PR kita nih, PR-nya Bahasa Indonesia ya untuk... Kalau besarannya wisata itu nanti untuk CAD segala macam gitu. Nah, tapi kita di sini lebih ke lokalnya, pemberdayaan masyarakat lokalnya. Bagi Anda yang tertarik untuk mengunyi hutan Pinus Kalilo, tiket masuk masih cukup terjangkau. Yakni 5.000 rupiah baik hari biasa maupun hari libur. Mendekati momen libur Natal dan Tahun Baru, pihak pengelola juga akan menambah sejumlah petugas. Pengelola menargetkan pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, jumlah kunjungan meningkat lebih dari 500 orang setiap harinya. Rahman Pratama, Kontributor Perintah 1, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.